Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah smartwatch yang dimana ini brandnya cukup baru di smartwatch, tapi kalau di smartphone ini brandnya sudah cukup terkenal, dan terkenalnya itu merusak harga pasaran. Ya ternyata nggak cuma smartphone, tapi di smartwatch dia juga bakal merusak harga pasaran, teman-teman. Ya langsung saja kita sambut, ini dia smartwatch Itel Climber One. Ya ini dia box dari smartwatch Itel Climber One, yang dimana untuk harganya ini bikin geleng-geleng teman-teman, soalnya sangat terjangkau. Jadi harga di 10-10 ini cuma di kisaran 250 ribu rupiah saja, ya belinya lewat Tokped ya teman-teman. Jadi ini harganya sangat terjangkau, cuma 250 ribu saja, di harga normalnya 300 ribu rupiah. Jadi biasa ya, Itel ini harganya selalu bikin terkejut, teman-teman. Ya kita lihat untuk boxnya, ini juga sepertinya salah satu box terbesar untuk smartwatchnya yang pernah saya unboxing. Jadi ukurannya seperti box smartphone, teman-teman. Kita lihat bagian depannya, ada tulisannya smartwatch Climber One, dan ini dari Itel. Untuk bagian bawah, ini dia ada speknya. Jadi yang pertama, layarnya cukup besar ya, di 1,43 inci. Kemudian AMOLED, dan resolusinya juga tinggi di 466 x 466 piksel. Ya, jadi saya rasa ini adalah layar terjernih untuk di kelas harganya yang sangat terjangkau, teman-teman. Kemudian Bluetooth-nya juga mantap, di versi 5.3, kemudian baterainya di 300 mAh. Charging time di 30 menit, dan sudah ada sertifikasi IP68, jadinya sudah tahan di dalam air juga. Ya, di harga yang cuma 250 ribu, ini sangat menggoda ya, teman-teman, untuk speknya. Dan di sini tidak saya unboxing, soalnya untuk smartwatchnya sudah saya pakai. Ini dia, Itel Climber One yang berwarna biru donker. Oke, bisa dilihat ya, ini keren. Jadi, untuk masalah build quality dan finishing, ini sudah mantap, teman-teman. Langsung saja, coba kita buka. Kita lihat untuk detailnya. Ini dia desain dari Itel Climber One, yang di mana dia berbentuk lingkaran seperti ini. Yang sisi sampingnya, ini polosan saja. Jadinya cukup simple ya, untuk desainnya. Di sisi kanan ini ada 2 tombol, di mana ini tombolnya rotary, bisa diputar. Kemudian di bawahnya ada tombol biasa. Oke, untuk bagian framenya, ini sepertinya sudah dari metal. Jadinya feelnya ini kokoh. Dan build quality-nya juga bagus. Ini finishing-nya rapi. Kemudian, potongannya juga tidak ada yang terasa kasar, teman-teman. Yang cuma sayangkan, dalam pembeliannya, kita cuma dapat strapnya yang canvas ini, teman-teman. Jadinya tidak dapat strap yang dari silikon. Sehingga kalau dibuat olahraga, saya rasa agak kurang enak ya, menggunakan strap yang canvas seperti ini. Walaupun bagian dalamnya ini silikon, jadi perpaduan antara canvas sama silikon. Kalau ada yang silikon saja, pastinya lebih nyaman untuk digunakan olahraga. Jadi ini lebih cocok digunakan untuk kasual ataupun kegiatan formal ya, teman-teman. Kita lihat di bagian samping-samping lingkarannya, ini ada garis-garis, teman-teman. Nah, ini ya. Membuat smartwatch ini jadinya tidak polos-polos banget untuk bagian depannya. Overall ini keren sih. Dengan harga di Rp250.000, saya rasa ini salah satu yang terbaik sih. Bahkan yang terbaik untuk di kelasnya. Oke, buat kelitinya solid. Kemudian untuk finishing-nya juga bagus. Ini untuk sisi bagian dalamnya sensor. Kemudian ini pin pengecasan. Oh iya, untuk smartwatch ini juga sudah ada speakernya. Dan ada microphone-nya juga. Sehingga sudah support Bluetooth calling ya, teman-teman. Nanti kita tes apakah support telepon di WA atau tidak. Kemudian ini dia untuk layarnya adalah yang terbaik di kelasnya, teman-teman. Jadi layarnya cukup luas di 1,43 inci. Sudah AMOLED dan resolusinya tinggi di 466 x 466 piksel. Ya, kalau dilihat ini layarnya sudah jernih dan warnanya juga pop-up. Oke, ini keren ya. Dan touch-nya juga bagus. Jadi sudah responsif. Bisa dilihat ya untuk touch-nya. Ini responsif, teman-teman. Jadi nggak kerasa smartwatch semurah untuk di iTel Climber One ini. Ya, mantap. Untuk touch-nya juga lancar jaya. Jadi ini layarnya bagus banget. Untuk di kelas harganya, teman-teman. Yang Rp200 ribuan saja. Kemudian kita lihat untuk UI-nya. Jadi kalau kita save dari atas ke bawah. Ini ke menu shortcut. Ini ada menu sambungan sama smartphone. Kemudian ini untuk menu layarnya menyala terus. Selanjutnya ini ada flash. kemudian brightness. Yang dimana brightness-nya dia belum ada auto-brightness. Jadi cukup disayangkan. Cuma melihat harganya dan kualitas layarnya ini sudah oke banget, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada barcode dan ini pengaturan. Langsung saja kita lihat untuk pengaturannya. Jadi ada brightness, password. Ya, di sini ada style-nya di menunya. Jadi ada rolling, cellular, list. Kemudian ini dia untuk AOD-nya. Yang dimana saya rasa AOD-nya masih simple banget ya. Jadi ada dua pilihan. Mau yang digital atau pointer. Dan dia selalu menyala 24 jam kalau kita aktifkan untuk AOD-nya. Jadi nggak bisa dijadwal. Dan ini masih kurang pintar ya untuk AOD-nya. Jadinya cukup menguras baterai, teman-teman. Kalau diaktifkan. Nah, kita coba di pointer dial. Ya, jadi ini dia untuk AOD-nya. Ini yang pointer. Jadinya cukup bagus ya untuk AOD di iTel Climber One ini. Sedangkan kalau kita save dari kanan ke kiri. Ini ke ringkasan. Ini ke heart rate. Kemudian ini blood oxygen. Dan ada tidur juga. Jadi lumayan lengkap ya untuk fitur kesehatannya. Ada heart rate, oxygen, sama tidur, teman-teman. Selanjutnya kalau kita save dari kiri ke kanan. Ini masuk ke... Ini untuk musik kalau sambil dengerin lagu. Kemudian ada recent apps-nya, teman-teman. Oke, mantap. Kalau dari bawah ke atas, ke menu notifikasi. Sedangkan untuk di ini, dial yang pertama. Ini kalau diputar, mengubah watt face-nya secara instant. Kemudian kalau kita pencet, dia ke menu utamanya. Oke, bisa dilihat ya untuk menunya. Dan untuk gerakannya, saya rasa sudah cukup smooth di kelas harganya yang sangat terjangkau. Jadi ini bagus ya, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi. Kalau dipencet, dia ke home. Untuk yang tombol yang di bawah ini, dia ke menu olahraga. Yang dimana olahraganya cukup standar ya. Jadi dia belum ada GPS-nya, teman-teman. Tapi bisa disinklankan dengan smartphone. Oke. Selanjutnya kita ke menu utama. Kita lihat. Jadi di sini ada sport. Kemudian ini ada kesehatan perempuan ya, teman-teman. Ada record. Ada activity. Kemudian ada gamenya juga. Ya, gamenya ini seperti space impact. Kemudian ada kontak. Oh iya, dia bisa telpon juga, teman-teman. Untuk di smartwatch ini. Nanti coba kita telpon WA ya. Apakah bisa? Ada heart rate, sleep, SPO2. Oh, ini breathing exercise. Ada notifikasi. Kemudian alarm. Musik, weather, camera, fine phone. Ada stopwatch, timer. Ya, jadi fiturnya ini lengkap ya. Di iTel Climber One ini, teman-teman. Oke, dan langsung saja kita coba telpon. Di mana saya langsung menerima telpon dari WA saja ya. Tunggu sebentar. Ya, ini dia ada telpon. Dan sudah saya sensor ya untuk namanya. Ini istri saya. Langsung saja. Halo, halo. Halo. Halo, ada suaranya nggak? Ada. Nah, bagus nggak untuk suara ini, mic-nya? Jelas nggak? Bagus. Bagus, bagus. Oke, ini speaker. Speakernya juga bagus ya, teman-teman. Jadinya bisa didengar. Coba ngomong lagi. Halo, selamat pagi. Ya, ini ya untuk speaker-nya bagus. Jadi buat telpon WA, iTel Climber One ini bisa. Oke, oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa didengar ya. Untuk iTel Climber One ini bisa menerima telpon dari WA, teman-teman. Jadinya, oh, mantap sih untuk smartwatch ini. Soalnya masih banyak smartwatch yang belum support telpon dari WA. Masih supportnya telpon biasa ya, pakai pulsa. Ya, ini dia tampilan aplikasi dari iTel Climber One. Yang dimana kita lihat ini cukup standar ya. Jadi ada ringkasan step, kemudian ada kalori, ada kilometer, ada heart rate, blood oxygen, tidur, berat badan. Ya, ini standar ya untuk aplikasi sebuah smartwatch. Kemudian ini dia untuk olahraganya. Jadi bisa dari smartphone dan bisa pakai GPS ya, teman-teman. Jadi untuk di smartwatchnya ini belum ada GPS-nya. Selanjutnya ini dia untuk pengaturan device-nya. Jadi ini ada iTel Climber One-nya. Dan kita lihat untuk wattface-nya apakah banyak atau tidak. Jadi ini dia untuk wattface-nya. Untuk wattface-nya cukup bagus, teman-teman. Dan di sini masih terbatas. Tapi untuk wattface-nya bisa dilihat ya. Ini masih terbatas. Mungkin kalau semakin rame yang pakai smartwatch-nya bakal makin di-update lagi untuk wattface galerinya di iTel smartwatch ini. Cuma overall bagus-bagus. Untuk wattface-nya, kita coba satu. Jadi kerasa cukup premium. Nah, ini lagi di-install ya di smartwatch-nya. Kita tunggu dulu. Ya, ini dia untuk wattface-nya. Sudah terinstall dan ini keren ya, teman-teman. Anjir nih untuk layarnya. Jadi mau pakai wattface apa saja, ini terasa keren. Oke, mantap. Jadi wattface-nya ini bagus, tapi sayangnya masih terbatas. Di sini kita juga bisa custom untuk wattface-nya, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk notifikasi, hampir semua aplikasi bisa ya. Di sini jadinya aman. Kemudian kita lihat untuk incoming call, anti-loss. Ya, untuk aplikasinya cukup standar. Seperti ada di smartwatch pada umumnya. Jadi sudah lengkap juga untuk pengaturannya, teman-teman. Ya, untuk simulan, saya rasa itel smartwatch Creamer One ini sangat recommended untuk dimiliki. Karena harganya yang sangat jangkau. Dari 250 sampai 300 ribuan saja, kita dapat smartwatch yang sekeren ini. Terutama ini layarnya, teman-teman, yang keren banget. Jadi layarnya sudah AMOLED, kemudian ukurannya cukup luas dan tajam juga. Ya, ini layarnya terbaik sih untuk di kelas harganya. Kemudian masal bit quality juga bagus. Untuk kualitasnya juga sudah nggak usah diragukan lagi. Karena ini dari brand itel yang sudah ternama. Jadi buat teman-teman yang cari smartwatch harga terjangkau, saya rasa itel Klimer One ini sudah sangat recommended. Ya, ini sangat recommended, teman-teman. Oke, cukup sekian untuk gadget review dari smartwatch itel Klimer One. Bila ada musukan atau saran, berapa-berapa tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Gaget, supaya bisa semangat lagi di konten. Saya Mbak Mamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.